Pemirsa kebijakan super ketat pemerintah China untuk meredam kasus COVID-19 semakin menekan ekonomi negara tersebut. Lombang protes menentang kebijakan tersebut meletus di berbagai kota di Tiongkok hingga makin memperparat tekanan ekonomi. Kebijakan super ketat pemerintah China untuk meredam kasus COVID-19 semakin menekan ekonomi negara tersebut. Aktivitas pabrik di China kembali mengalami kontraksi. Berdasarkan data yang dirilis Biro Statistik Nasional Purchasing Manager Indeks Manufaktur Negara Ekonomi terbesar kedua di dunia itu hanya 48 pada November 2022. Angka itu turun dari level bulan sebelumnya 49,2. Indeks di bawah level 50 menandakan bahwa aktivitas manufaktur sedang mengalami kontraksi. Pencapaian tersebut merupakan yang terendah sejak April 2022 dan juga berada di bawah perkiraan ekonomi yang disurvei Bloomberg sebelumnya yakni 49. China bersikeras mempertahankan kebijakan nol COVID untuk memberantas wabah dengan karantina ketat. Dan pengujian masal yang disebut-sebut menjadi penyebab menurunan kepercayaan bisnis di negara itu. Jika aksi protes terus berlanjut, para ekonom khawatir prospek ekonomi China akan semakin kabur. Kepala Ekonomi dan Penelitian John Selanglesel Ng memperkirakan pertumbuhan ekonominya tahun ini akan melambat menjadi sekitar 3%. Menurutnya para pembuat kebijakan perlu meningkatkan stimulus guna memacu pemulihan ekonomi pada tahun depan. Sementara itu jika gangguan dari wabah COVID-19 dan pembatasan aktivitas sosial berkurang, ekonomi China kemungkinan besar bisa kembali tumbuh 5% paling cepat pada kuartal 2 2023. Tak hanya itu, aksi protes di China berdampak salah satunya pada bisnis Apple. Dikatakan wilayah pabrik iPhone terbesar milik Voskonti Zhengzhou merupakan pusat demonstrasi para pekerja terhadap kebijakan no COVID-19. Berbagi sumber ITX Channel Terima kasih telah menonton!